Apa faedahnya istighfar? Yurusilus sama'a alaikum midroro Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat Faedah istighfar Kapan memperbanyak istighfar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang lebat Yang pertama, sesuai sing sambatan sing pertama Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin Barakah istighfar? Sebab istighfar Allah akan memberikan kalian harta yang banyak Tadi yang sambatannya tidak punya uang, dagangan tidak laris, istighfar Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kalian harta yang banyak Wa banina akan memberikan kalian keturunan yang banyak Tadi yang sambatan tidak punya anak, berbanyak istighfar Terus, wa yaj'allakum jannatin wa yaj'allakum anharo Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk kalian Kebun-kebun Dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai Tadi yang sambatannya tidak bisa tumbuh Yang terakhir sambatannya sungai yang tidak mengalir Semuanya itu bisa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak istighfar Loh ini ku para hadirin Faedah orang yang memperbanyak membacak istighfar Jadi kalau kita mungkin yang kesusahan Dagangan, kokak laris-laris Ya di tuku tasbehan pak Astagfirullah, astagfirullah Pak laris pak Yang mungkin tambak Mungkin nanem Sambil nanem Baca istighfar Segerakan tambak Waktu ngasih bibit Sampai istighfar Kan gitu Nanti akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak lama, tidak turun hujan tempatnya Berbanyak istighfar Dengan istighfar itu Semua tadi Hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Termasuk faedah Orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala